Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bollywood dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel DFID. Langsung saja simak videonya, cekidot. Meski sekuel film Drisham 2 The Resurrection ini tidak lagi dibintangi Ajay Defgan, tetapi deretan para pemainnya tak kalah bagus aktingnya. Berikut beberapa pemain utamanya. Mohanlal berperan sebagai Geo Grekuti. Mina sebagai Rani. Ansiba Hasan sebagai Anju. Esther Anil sebagai Anumol. Film Drisham 2 The Resurrection atau yang sering juga disebut sebagai Drisham 2 merupakan salah satu film India terbaik. Film ini bergenre thriller dan langsung ditulis serta disutradarai oleh Jetu Joseph. Produser film ini adalah Anthony Perumbafur, yang tergabung dalam perusahaan Ashirvat Cinemas. Saat ini George Kuti dan keluarganya yaitu Anju. Rani dan Anu telah hidup lebih berkecukupan. Bahkan George Kuti telah menjadi pemilik dari sebuah bioskop. Dia memiliki impian untuk membuat sebuah film dan menjadikan keluarganya sebagai pemeran utamanya. Untuk mewujudkan hal ini, George Kuti kemudian bekerjasama dengan seorang penulis skenario agar mimpinya ini terwujud. Anju yang masih trauma setelah pembunuhan Farun dulu mengidap PTSD. Sehingga beberapa kali mengalami epilepsi yang disebabkan oleh traumanya tersebut. Tetangga George Kuti yang merasa iri dengan kesuksesan yang dimilikinya. Menyebarkan fitnah buruk mengenai keluarganya. Terutama perihal penyakit Anju. Hal ini tentu saja membuat Rani sedih dan sering membagi kedukaannya dengan tetangga mereka yang lain. Meski Sabu tidak menyukai hubungan keduanya ini. Di pihak lain, polisi yang merasa dipermalukan akibat tidak mampu menangani kasus pembunuhan Farun. Menjadikan George Kuti sebagai target pengawasan. Tersebutlah IG Thomas Bastin yang mengepalai pengawasan ini. Suatu hari, Anu ingin mengadakan pesta menginap di rumahnya dan mengajak teman-temannya. Hal ini tentu saja ditentang oleh Rani. Karena dia masih terus dihantui oleh pembunuhan 6 tahun lalu. Akan tetapi, meski Rani tidak menyetujui keinginan Anu tersebut. Pesta tetap berlangsung. Rani yang merasa gundah, lalu mencari Sarita dan mengatakan ketakutannya. Termasuk secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit kasus pembunuhan dulu. Tanpa Rani sadari, sebenarnya Sarita dan Sabu adalah dua orang yang menyamar. Dan ditugaskan untuk mengusut kembali kasus pembunuhan Farun. Nah itu tadi sinopsis film Drishyam 2. Masukkan film India ini ke list film yang harus anda tonton akhir pekan ini. Karena kami memberi rating film India ini 8,5 dari 10. Oke akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!